Pembelikan keluasan pada anak, tapi kalau kita dikasih tanggung jawab, kamu bisa menggara juga ya. Dikasih keberadaan, terserah kamu jadi yang berada, bisa dukung. Karena kemarin ada persoalan yang begini. Saya itu nggak suka jadi pegawai, karena dia mungkin bisa dikreatif. Tapi Pak Mas Yorgin, Pak Yorgin ini agak nggak tertipan, mau kita. Nah, nanti mau kita. Maka pada saat kemudian dia mau berkreasi, dia mentok. Dari ini, dari ini, tu. Sehingga ya, anak-anak kemudian merasa tidak mendapatkan ruangnya, kesempatannya akhirnya dia yang, ya. Ya kayak yang lain, as usual, batar pegawai, capi ini, dan kemudian pekerjaannya, ya seperti itu. Seperti itu ya, sama-sama gitu ya. Akun Maxos yang kamu punya apa aja? Saya punya akun lagi. Akun. Semua. Ya apa saja, apa alpha. Maxos, Maxos apa? Instagram punya? Tidak. TikTok punya apa sih? Tidak. Kok nggak ya? Tidak punya. Oh punya, punya. TikTok punya, Facebook. Punya. 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 机 ojana. YouTube. Jadi tiga punya. tiga ya itu peluang yang paling banyak apa Instagram berapa peluang di Indonesia iya biasa saya ingin mengapari saya ingin mengapari berapa peluang yang berapa oh penurutnya enggak polo ya? polo sering nonton akibatnya kamu ikuti di Instagram kamu ikuti, saya sering lihat buka gitu apa yang paling ingat dari dia dari iya rast, apa ya bisa teman-teman duniannya sudah berubah dan ketika kemudian kita bicara kalau dulu orang pasti bertanya bertantang tapi hari ini agilan dan bisa tahu siapapun menggunakan teknologi dan itulah kemudian anak-anak sekarang yang bisa berkreasi dan ternyata dia hanya tidak hanya ngompen tidak hanya eksis tapi menjualan juga itu jadi proses kreatif terima kasih